Pagi, Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar semuanya? Sehat selalu? Oke, saat ini saya tiba-tiba ingin menambahkan Yang ke-12, bagaimana tip sukses Supaya terhindar jadi orang yang 95% Dan supaya kamu terpilih dari 5% Ingat, dari 100 orang sukses Hanya 5% sukses, 90% gagal, tidak jadi apa-apa Atau jadi orang biasa-biasa saja Nah bagaimana supaya kita termasuk 5% Saya ada sebuah kisah true story yang saya alami sendiri Saat pembangunan menara 165 Saat itu terhenti di lantai 4 Anda bisa bayangkan, uangnya habis Dukungan habis Tidak ada apa-apa lagi Tidak ada satupun yang mendukung Saat itu orang-orang sudah mengatakan Lihat, Ari Ginanjar Gila Ari Ginanjar Tidak akan berhasil Kemudian mulai orang-orang menasehati saya Sudah saya bilang Dulu harusnya kamu jangan buat itu Sekarang lihat Dan kemudian Teman-teman saya menjauh Jangan dengan teman Bayangan pun Lari Untuk menjauh Karena kalau dekat dengan saya Saya akan sharing Dan saya akan minta bantuan Sehingga banyak sekali alumni SQ Yang ketakutan Dan pergi menjauh Dan tidak mau membantu Saat itu Lalu Tiba-tiba bapak saya bilang Dia panggil saya A-A-A Coba sekarang lakukan ini Apa itu? Saya tanya Doakan saja Semua orang yang ada Di sekitarmu Yang kamu lihat Tukang bakso Supir bis Tukang sayur Orang-orang miskin Orang-orang susah Siapa saja yang kamu lihat Kamu doakan Lalu Saya mulailah Saya doakan Saya tidak peduli Pokoknya Melihat orang saya doakan Kalau melihat orang gemuk Saya doakan kurus Yang kurus saya doakan gemuk Orang yang miskin Saya doakan jadi kaya Orang yang kaya Saya doakan jadi sejahtera Orang yang sakit Saya doakan sembuh Pokoknya Melihat apa saja Saya doakan Bahkan kucing lewat pun Saya doakan dapat makan Lalu tiba-tiba Di sebelah kanan Jalan saya Menuju Menara 65 Ada sebuah gedung Yang nasibnya sama dengan saya Hampir Menjadi kuburan tua Atau mungkin Rongsokan batu dan besi Setiap hari Saya doakan Berdua dengan bapak saya Setiap saya lewat Saya doakan Saya doakan Believe it or not Setelah dua tahun Tiba-tiba Ada satu orang Mulai bersih-bersih Eh ada yang kerja ini Besoknya dua orang Empat orang Dan akhirnya Mulai banyak orang kerja Gedung yang milik orang Yang saya tidak tahu Siapa yang punya gedung itu Kemudian tiba-tiba selesai Saat yang bersamaan Believe it or not Menara 165 Selesai 25 lantai 25 lantai Dan masjid di puncaknya Yang katanya menjadi masjid tertinggi nomor dua di dunia Nomor satunya saya tidak tahu ada di mana Saya ingin sampaikan ini Bahwa kita harus senantiasa berpikir positif Senantiasa mendoakan orang lain Dan jangan berpikir negatif Setiap melihat apa saja doakan Atau ketika melihat orang berdoa Aminkan Intinya Jangan pernah berkata negatif Jangan pernah berpikir negatif Jangan pula bahkan berbisik negatif Jadi jangankan mulut Hati pun Selalu positif dan positif Itulah rahasia yang selalu saya lakukan Hingga hari ini Dan believe it or not Semua kebaikan-kebaikan yang datang Keburukan-keburukan Alhamdulillah Terhindar Ya tentu saja ada sedikit-sedikit Tapi Tidak mampu merusak hati kita Jadi senantiasalah Berpikir baik Kemudian berhati baik Berbicara baik Hasilnya akan baik Yang datang akan baik Tapi kalau hati buruk Kemudian pikiran buruk Bicara buruk Tindakan buruk Yang buruk akan datang pada bo Tetapi kalau hatinya senantiasa baik Penuh rasa syukur Pikirannya pun baik Mulutnya berkata baik Kemudian tindakannya baik Hasilnya akan baik Semua akan datang padamu Ingat satu hal kunci Apabila kamu tahu Kekuatan pikiran Maka kamu tidak akan pernah berani Untuk berpikiran negatif Kalau kamu tahu Hebatnya pikiran kata Maka yang ada di pikiran Di hati dan tindakan Hanyalah kebaikan-kebaikan Karena semua Yang datang Adalah hasil pikiranmu Kalau kita fokus Kepada diri sendiri Dan kemudian berpikir Tentang kebaikan Diri sendiri Maka dia akan memberikan Kebaikan kepada orang lain Dan itu semua Dimulai dari hati Pikiran Tindakan Dan hasilnya Datang kepada anda Tetapi kalau kita berpikir negatif Kemudian Pikiran negatif Hati negatif Kata-kata negatif Yang negatif Yang buruk pun Akan datang Karena itu Upayakanlah senantiasa Berhati baik Berpikir baik Tindakan baik Maka semua yang baik Akan datang padamu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi